hai semuanya jumpa lagi dengan saya Leo nah kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian yaitu film-film Korea yang bertemakan detektif jadi bagaimana mereka memecahkan kasus dan teka-teki yang disuguhkan dalam film yang membuat kita menjadi penasaran wah pasti seru ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya langsung aja ke yang pertama nah yang pertama ada film dark figure of crime tahun 2018 diceritakan ada seorang detektif yang jujur dan disegani di kota busan kemudian ia mendapatkan kasus yang cukup rumit dimana ada seorang kriminal yang tiba-tiba mengaku telah membunuh tujuh orang dan disembunyikan di suatu tempat dan yang membuat kita jengkel adalah kriminal ini selalu membuat teka-teki dimanakah si mayat-mayat ini disembunyikan dan yang membuat lebih mencurigakan lagi apakah benar dia yang membunuh ketujuh mayat tersebut ataukah ada sesuatu yang ditutupinya dari si detektif wah berikutnya ada cold ice tahun 2013 yang diperanin oleh jung wo sung dan juga han hyo jo film ini lebih memfokuskan pada divisi kepolisian detektif di mana mereka tidak memakai seragam jadi mereka langsung menyelidiki sebuah kasus langsung ke lapangan dan kemudian terjadi sebuah perampokan dan di CCTV hanya kelihatan satu pelakunya saja dan para detektif ini berusaha mencari komplotan-komplotan yang lain di sudut kota nah film ini selain menampilkan teka-teki juga menampilkan action yang gak kalah keren dengan film Hollywood berikutnya ada part time spy 2017 yang mengambil genre detektif tapi juga penuh dengan kelucuan film ini menceritakan mengenai seorang cewek dimana dia bekerjanya selalu berpindah-pindah ya guys kemudian suatu hari ia bekerja menjadi salah satu staff NSA atau sebagai badan kepolisian korea dan kemudian secara tidak sengaja ia ditugaskan untuk memata-matai sebuah kasus dan ternyata dia gak sendirian ada cewek lain yang juga memata-matai kasus tersebut jadi mereka nih saling berlomba dalam memecahkan kasus tersebut nah banyak tingkah konyol yang dihadirkan di film ini guys next ada The Odd Loves tahun 2017 yang diperanin oleh Ma Dongsyok nah kalau ngomongin Ma Dongsyok ini pasti filmnya menjadi film-film yang sukses ya guys dan bukan film yang berbajet rendah jadi saya yakin pasti menghibur kalian semua nah film ini sendiri menceritakan mengenai Ma Dongsyok sebagai seorang detektif dimana ia selalu ingin menjaga perdamaian di kawasannya nah tapi hal itu gak mudah karena ada geng-geng yang berusaha untuk membuat perdamaian itu tidak ada di tempat tersebut jadi salah satu film yang bisa menghibur anda juga banyak tingkah-tingkah lucu yang dihadirkan next ada Extreme Job tahun 2019 nah ini lucu banget guys jadi ceritanya nih ada sekelompok detektif satu tim dimana mereka memata-matai sebuah kasus kemudian mereka untuk memata-matai tersebut mereka menyewa sebuah restoran yang sepi dan gak pernah laku diseberang jalan dimana kasus tersebut terjadi nah ternyata sembari melancarkan aksi mata-mata mereka mereka juga menjalankan restoran tersebut dan tidak disangka restoran tersebut malah ramai dan penuh dengan pengunjung dan hal itu membuat mereka kebingungan antara mereka mendapatkan uang hasil dari restoran atau melanjutkan aksi mata-matanya berikutnya ada Phantom Detektif tahun 2016 jadi nih film sedikit ringan ya guys dan lucu juga diceritakan seorang detektif yang berusaha membalas sendam atas ibunya yang dibunuh nah ia pun akhirnya menemukan siapa pembunuh ibunya tapi ternyata malah si pembunuh tersebut juga diculik oleh orang lain nah malah pembunuh ibunya tersebut meninggalkan dua cucunya nah kemudian ia beserta kedua cucu tersebut berusaha mencari si pembunuh tersebut alias kakeknya kedua cucu tersebut ya guys dan ternyata banyak sekali adegan-adegan dan lucu yang terjadi berikutnya ada The Deal tahun 2015 film ini menceritakan mengenai kisah dua orang detektif yang bekerja sama untuk menangkap seorang pembunuh berdarah dingin dimana detektif tersebut masing-masing kehilangan istri dan juga adiknya jadi satu detektif istrinya dibunuh dan satunya lagi adiknya yang dibunuh tapi kemudian hal itu tidak berjalan mudah karena si pembunuh berdarah berdarah dingin ini mempunyai banyak sekali taktik dan juga keganasan yang luar biasa The Deal ini sendiri diperankan dengan sangat baik oleh para pemerannya sehingga kita pun ikut gregetan nih guys dengan pembunuh berdarah dingin tersebut berikutnya ada veteran tahun 2015 film yang diperanin oleh Wang Jung Min dan juga Yo Ah In ini akan membuat kita bener-bener nggak bisa bergedip guys ceritanya mengenai seorang detektif yang dia selalu bisa menangkap pincaranya dengan berbagai cara dan suatu hari ia mendapatkan tugas untuk menangkap seorang anak konglomerat jadi ia menginvestigasi anak konglomerat dan dicurigai dia telah melakukan banyak sekali pemerasan dan juga hal-hal kriminal lainnya tapi hal itu tidak mudah karena uang bisa membungkam segalanya kata si anak konglomerat ini berikutnya ada Man on High Hills tahun 2014 nah dari judulnya nih kita mungkin merasa ini film detektif agak nyelenah ya guys yes kalian bener banget jadi ini belum menceritakan mengenai seorang detektif di mana ia hebat banget keren banget dan kelihatan maco laki banget bahkan banyak yang bener-bener iri dengannya tapi ternyata dia menyembunyikan masa lalu yang ia pendam dan ia merasa bahwa ia itu sebenarnya suka menjadi perempuan what ini film bisa mengobati dari rasa rindu kalian akan film detektif yang unik ya guys nah ini film juga cukup sukses diperanin oleh pemeran utamanya next ada Memories of Murder tahun 2003 mungkin kita setuju banget nih kalau kita nobatin sebagai salah satu film terbaik dari Korea Selatan diceritakan mengenai terjadinya kasus pembunuhan berandai di tahun 80-an dan detektif saat itu kesulitan untuk memecahkan misteri tersebut sehingga ia harus dibanding oleh detektif lain dan keduanya pun bekerja sama untuk memecahkan misteri kasus pembunuhan berandai tersebut meskipun kadang tidak cocok nah kita sebagai penonton itu diajak juga nih berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana sih pemikiran si pembunuh berandai tersebut bahkan film ini menyambut banyak sekali penghargaan next ada The Venice tahun 2018 film ini menceritakan mengenai kisah anak konglomerat yaitu si cewek ini yang tiba-tiba meninggal dan mayatnya menghilang kemudian seorang detektif menginvestigasi kasus ini dan mencurigai sang suami yang mengambil serta membunuh sang istri tapi si suami ini malah memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa ia merasa si istri tersebut masih hidup dan selalu melihatnya kemanapun ia pergi berikutnya The Last One is the Accidental Detective sudah ada dua guys tahun 2015 dan 2018 bagi kalian yang suka banget dengan film detektif dan ada unsur komedinya kalian harus nonton film yang satu ini diceritakan seorang cowok membuka sebuah agen detektif suasal tanpa semengetahuan istrinya dan ia pun bekerja sama dengan seorang mantan detektif ternama juga tapi ternyata banyak sekali hal-hal konyol yang mereka hadirkan di film ini dan akan membuat kalian tegang tapi juga ketawa guys oke itu dia film-film detektif ada yang lucu ada juga yang agak nyeleneh dan agak juga yang membuat kita tegang dan ingin memecahkan misteri tersebut nah mungkin ada dari kalian yang belum nonton silahkan kalian tonton dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan apabila ada mau film-film yang mau saya rekomendasikan bisa kalian tulis di komen dan juga ditunggu masukan-masukannya oke sekian dari saya thank you banget udah nonton sampai jumpa di video yang lain sampai jumpa bye bye